Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil menangkap bandar sekaligus pengedar sabu di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara. Tersangka yang merupakan residivis kasus serupa ditangkap dengan barang bukti sabu sebanyak 50,24 gram yang disemunyikan di celana dalam. Wakde 57 tahun warga Jalan Veteran Pasar 6 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, tak berkutik ditangkap satu narkoba Polres Pelabuhan Belawan di rumahnya. Pelaku ditangkap setelah polisi menerima laporan warga yang resah aktivitas peredaran sabu. Saat digelada petika sempat kesulitan menemukan barang bukti, tersangka menyimpan sabu di dalam celana dalam yang dikenakannya. Polisi berhasil menyita 50,24 gram sabu, satu buah timbangan elektrik, plastik klip, dan uang sebesar Rp560.000 yang disemunyikan di luar rumah. Kepada petugas, tersangka mengaku telah lima bulan menjual barang haram setelah keluar dari penjara atas kasus serupa. Sabu diperoleh dari seseorang di kawasan percusetuan, Kabupaten Deli Serdang, setelah mendapatkan rekomendasi dari sesama tahanan saat di penjara. Kepada petika sempat tinggal barang jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 50,24 gram yang disemunyikan tersangka di selakangannya ataupun di dalam celana yang tersangka melakui bahwa barang jenis sabu-sabu adalah miliknya di mana sabu-sabu seberat kurang lebih 50,24 gram yang disemunyikan untuk kemudian diedarkan kembali atau menjual kembali kepada masyarakat. Kini tersangka harus kembali mendekam di sel tahanan melanggar pasal 114 subsidiar 112 tentang penyelenggunaan narkoba dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Medan Sumatera Utara, Rusli HRI News melaporkan.